Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 14 Seminggu kemudian, suami istri itu berangkat meninggalkan rumah mereka, memulai dengan perjalanan mereka yang tanpa tujuan tempat tertentu, seperti orang merabah-rabah di dalam kegelapan Bagaimanapun juga, sungguh amat sukar mencari seorang anak yang hilang di tengah lautan yang demikian luasnya Setelah memberi pesanan banyak nasihat kepada puterinya dan muridnya, Sumakian Li dan istrinya pun berangkatlah dengan menunggang dua ekor kuda Long Kau Su seringkali lewat di depan rumah keluarga Sumadan karena kakek ini ingin sekali agar putranya jangan sampai gagal menjadi mantu pendekar sakti Sumakian Li Maka berlawanan dengan kekerasaan hatinya sendiri dia pun diam-diam membisikkan urusan pertalian jodoh itu kepada putranya Tek Chiang, engkau harus pandai-pandai membawa diri Ketahuilah, engkau bukan saja telah diangkat menjadi murid oleh Sumak Tai Hiap, akan tetapi juga bahkan telah diangkat menjadi calon mantu, berjodoh dengan Sumak Syotia Akan tetapi hal ini masih belum diresmikan, maka engkau pun pura-pura tak tahu sajalah Aku menceritakan padamu agar engkau pandai-pandai membawa diri, demikianlah bisikannya dan mendengar ini tentu saja tek Chiang menjadi semakin girang Dan pemuda ini memang terlalu amat cerdik untuk dapat terpeleset oleh tindakan yang kurang hati-hati Maka dia selalu bersikap penuh hormat dan sopan terhadap Sumahui sehingga tiada alasan sedikit pun juga bagi darah ini untuk merasa tidak suka kepada Suhengnya ini Maka dengan sungguh-sungguh Sumahui juga memberi petunjuk-petunjuk kepada Suhengnya ini sehingga tek Chiang dapat melatih dasar Sinkang itu dengan baik Hiyaaaat, ahaha Hiyaaaat, ahaha Lengkingan ini terdengar berkali-kali, menggema di sekeliling tempat yang amat sunyi itu Dari bagian belakang sebuah pondok yang berdiri terpencil di Bukit Rimun itu Itulah Bukit Pegunungan Cilian San yang terdapat di perbatasan Sien Tiang dengan Cing Hai Sebuah pondok kayu yang nampak masih baru di antara puing-puing banyak bangunan yang pernah kebakaran Dan pondok ini memang baru saja dibangun oleh Hak Imo Ong yang dibantu oleh muridnya yang baru, yaitu Sumah Ceng Liyong Puing-puing itu adalah bekas sarang Hek Imo Pang, yaitu perkumpulan iblis baju hitam yang pernah dipimpinnya akan tetapi yang dihancurkan oleh tiga orang pendekar pada waktu itu Iyalah Bu Chi Sian, Kam Hong, dan Sim Hong Bu, bahkan kemudian bekas sarang itu dibakar oleh rakyat yang tinggal di bawah gunung Karena tempat itu sunyi dan indah, Hak Imo Ong mengajak muridnya tinggal di situ, membangun sebuah pondok kayu yang cukup kuat biarpun sederhana dan mulailah dia melatih ilmu-ilmu yang dasyat kepada muridnya yang baru berusia 10 tahun lebih itu Lengkingan nyaring berulang-ulang yang terdengar dari belakang pondok itu adalah lengking suara Ceng Liyong Dan kalau ada orang yang berani melongok ke dalam tanah daratan di belakang pondok itu, tentu dia akan bergidi Akan tetapi siapa yang berani mengunjungi tempat itu? Sebelum Hak Imo Ong pulang ke situ pun tiada orang yang berani mendekat Rakyat yang membakar sarang itu hanya melampiaskan dendam mereka terhadap gerombolan yang sudah banyak mengganggu mereka itu Akan tetapi setelah membakar, mereka pun cepat-cepat pergi, tak berani berlama-lama di situ apalagi saat mereka mendengar berita bahwa Hak Imo Ong sendiri tidak nampak mayatnya di antara anak buahnya Berarti bahwa iblis itu masih belum mati Maka yang tinggal di tempat mengerikan itu hanyalah puing bersama tulang-tulang dan tengkorak anak buah Hak Imo Ong yang berserakan di tempat yang kini menjadi tanah datar di belakang pondok batu itu Apakah yang sedang dilakukan oleh guru dan murid di belakang pondok itu? Mereka sedang berlatih dengan keruk yang aneh dan mengerikan Hak Imo Ong sendiri nampak sedang bersemedi dengan keruk yang aneh Yaitu dengan jungkir balik Semedi jungkir balik ini memang tidak mengherankan dan sudah banyak dilakukan orang Yaitu dengan kepala di atas tanah, kedua kaki lurus ke atas, kedua tangan menopang kepala Semedi seperti ini amat baik untuk melancarkan jalan darah Untuk memperbanyak dan memperlancar jalannya darah ke dalam kepala Untuk memulihkan kembali ketidakseimbangan antara hawaim dan yang di dalam tubuh Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Hak Imo Ong itu lain daripada yang lain Kepalanya memang di bawah dan kedua kakinya tegak lurus ke atas, tetapi kepalanya tidak berada di atas tanah, melainkan di atas sebuah tengkorak Dan kedua lengannya bersedakap di depan dadanya, dan dia pun tidak berjungkir balik dengan diam saja, melainkan tubuhnya yang berjungkir balik itu berloncatan Kepalanya itu meloncat dan hinggap di atas sebuah tengkorak lainnya dan demikian seterusnya, berpindahan dari tengkorak yang satu ke tengkorak yang lain Semuanya terdapat sembilan buah tengkorak yang diletakkan di atas tanah dengan membentuk garis bintang simseng, bintang hati, yang terdiri dari tiga titik dengan tiga buah tengkorak Dan bintang juiseng, bintang mulut, yang terdiri dari enam buah tengkorak Dia berpindah-pindah dengan berloncatan seperti itu, dan terdengar suara dakduk-dakduk saat kepalanya bertemu dengan sebuah tengkorak berikutnya, seperti seorang anak kecil bermain loncat-loncatan Tak jauh dari situ, Ceng Leong juga berlatih dengan ilmu pukulan yang diajarkan gurunya Setiap kali berteriak, dia berlari menyerbu ke arah sepotong tulang, baik itu tulang kaki atau tengkorak atau tulang-tulang lainnya Dan begitu tiba dia berteriak, dan tangannya dengan jari-jari terbuka, agak melengkung seperti cakar, mencengkeram ke arah tulang-tulang itu Dan tulang-tulang itu pun berlubang Nampak lubang-lubang kecil bekas cengkeraman jari-jari tangannya Itulah ilmu cawan keci, jari penusuk tulang, yang sangat keji karena selain jari-jari tangan itu dilatih untuk dapat menembus tulang Juga serangan jari itu membawa hawa beracun yang lama-lama terkumpul dari hawa dalam tengkorak-tengkorak dan tulang-tulang mayat itu ketika berlatih Meski masih kecil, Ceng Leong adalah putra pendekar siluman kecil dan cucu pendekar super sakti Sejak kecil sudah digembleng dengan hebat dan lebih dari itu, dia telah menerima warisan sumber tenaga sakti dari mendiang kakeknya Oleh karena itu, kini mudah saja bagi hak imoong untuk menggerakkan sumber tenaga sakti itu dan mempergunakannya untuk mempelajari ilmu-ilmu sesat darinya Tentu saja Ceng Leong belum tahu apa artinya ilmu bersih dan ilmu kotor, hanya merasa suka kalau diberi pelajaran ilmu-ilmu baru yang aneh dan dasyat Agaknya kakek iblis itu telah merasa cukup berlatih dengan loncatan-loncatan itu Maka tiba-tiba tubuhnya meloncat agak tinggi dan membuat poksai, salto, terus turun dan kini dia berdiri dengan biasa sambil tersenyum memandang kepada muridnya yang berlatih itu Kakek itu nampak mengerikan sekali Tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa itu nampak kuat dan kokoh Pakaian sampai ke sepatunya serbah hitam hingga rambutnya yang putih nampak menyolok Cukup, Ceng Leong Sekarang engkau harus membantuku melakukan latihan yang amat penting Berkata demikian, kakek ini lalu mengumpulkan tengkorak-tengkorak di tempat itu dan mulai menumpuki tengkorak-tengkorak itu dengan care-care Tertentu, bersusun teratur dengan tengkorak-tengkorak itu seperti saling mengisap tengkuk tengkorak di atasnya dan semua terlentang Paling bawah diatur 10 buah, lalu di atasnya 9 buah, terus 8 buah, dan seterusnya setiap tingkat berkurang 1 sampai paling atas hanya sebuah tengkorak saja Latihan bagaimana? Moong Ceng Leong bertanya Memang anak ini tidak menyebut suhu kepada gurunya, melainkan menyebut Moong, Raja Iblis Begitu saja karena dia memang sudah berjanji bahwa dia mau menjadi murid akan tetapi tidak mau menyebut suhu dan tidak mau mempelajari kejahatan Dan bagi seorang datuk kaum sesat yang berwata aneh seperti Hak Imoong, sebutan Moong sebaliknya daripada suhu ini justru mengembirakan hatinya Makin aneh keadaannya, makin sukalah datuk ini, dan dia akan berbangga kalau orang-orang lain mendengar bahwa muridnya menyebutnya Moong begitu saja Tanda keanehan mereka yang lain daripada orang lain Aku hendak berlatih ilmu tok HWEG, hawa api beracun, bagian yang paling akhir Selama aku berlatih, keadaan diriku kosong dan sama sekali tidak berdaya andai kata ada musuh datang menyerang Dengan pukulan sederhana saja aku bisa mati Oleh karena itu, engkau harus berjaga-jaga dan engkau lindungi aku selama aku berlatih Ingat, selama hawa api itu masih di luar badan dan belum ku tarik kembali Berarti aku masih tak berdaya dan engkau harus melindungiku dari serangan lain dari luar Tapi, siapakah yang akan berani menyerangmu, Moong? Memang tidak ada, akan tetapi siapa tahu Di dunia ini lebih banyak musuh daripada sahabat Dan siapa tahu malah petaka datang selagi aku berlatih Kau jagalah baik-baik dan hentikan latihanmu Baik, Moong Aku akan menjagamu, anak itu berjanji Ia lalu berdiri di bawah pohon tak jauh dari timbunan tengkorak itu Memandang dengan hati tertarik sekali karena dia tahu bahwa gurunya itu memang amat lihai dan memiliki banyak ilmu yang aneh-aneh Nah, kau siaplah kata Hek Imoong Dia sendiri lalu mengatur pakaiannya, menggulung lengan bajunya, memperat ikat pinggang, membetulkan ikatan pita rambutnya Lalu dia berdiri tegak dan mengambil napas dalam-dalam sampai beberapa lamanya Kemudian, tiba-tiba saja tubuhnya itu meloncat ke atas tumpukan tengkorak Berjungkir balik dan kepalanya hingga di atas tengkorak yang berada di tumpukan paling atas Oleh karena tengkorak ini, seperti tengkorak-tengkorak yang lain, menghadap ke atas Maka mulut tengkorak itu seperti mengecup tengkutnya Setelah tubuhnya yang berjungkir balik itu tegak lurus dan sedikitpun kakinya tidak bergoyang Kedua lengannya lalu bersedakap seperti tadi Terdengar dia bernafas dalam dan keras Makin lama suara napasnya semakin keras mendesis-desis dan tak lama kemudian Ceng Leong melihat betapa ada wap putih perlahan-lahan keluar dari mulut kakek itu yang terbuka Dan dia yang berdiri di sebelah kiri gurunya dalam jarak hampir 3 meter sudah mulai merasakan adanya hawa panas Uap putih itu ternyata tidak melayang pergi, melainkan berkumpul di depan mulut Perlahan-lahan melayang maju dan makin memanjang, ada kalanya tertarik kembali mendekati mulut Ceng Leong memandang dengan penuh perhatian Biarpun dia masih kecil, namun sudah banyak melihat ilmu-ilmu yang tinggi Bahkan dia pun telah mempelajari teori-teori ilmu yang tinggi dari pulau es Dia tahu bahwa ilmu-ilmu keluarganya juga amat tinggi Dan di antara ilmu-ilmu itu terdapat pula penggunaan hawa sinkang yang panas Yaitu hawe yang sinkang yang dapat membakar dan mencairkan es akan Tetapi, hawa tenaga sakti itu hanya dipergunakan melalui gerakan pukulan Dan Raja Iblis ini menggunakan hawa sakti itu melalui pernapasannya Dikeluarkan dari dalam tubuh berupa wap panas yang langsung dipergunakan untuk menyerang musuh Kini, uap putih yang tebal itu makin lama semakin tebal dan semakin panjang Sampai melayang lebih dari 1 meter dari mulut Akan tetapi tidak pernah terlepas dari mulut yang terbuka itu Kalau uap itu sampai dapat mencapai 2 meter lebih Baru akan menjadi senjata yang amat berbahaya bagi lawan Dan agaknya, dalam latihan ini, Hek Imoong mengerahkan banyak tenaga Tubuhnya mandi peluh dan napasnya mulai ternah Padahal, uap itu baru melayang sejauh 1,5 meter Terpaksa dia menghentikan dorongan dari dalam itu dan uap itu kini berhenti dan tidak bergerak Nampak aneh karena seperti benda keras saja Pada saat itu, tiba-tiba pelingat Ceng Leong mendengar gerakan ringan dari belakangnya Dan muncullah seorang kakek berpakaian seperti Tosu dengan rambut digelung ke atas Tosu ini membawa pedang di punggungnya dan mukanya merah sekali Usianya ada enam puluhan tahun Selain Tosu ini, Ceng Leong masih melihat berkelebatnya banyak bayangan orang di sekitar tempat itu Tentu saja dia bersikap waspada dan siap sedia melindungi gurunya Mula-mula Tosu itu nampak kaget dan heran Akan tetapi setelah dia mengenal mukahek imoong, matanya segera mendelik Mulutnya mengeluarkan seruan tertahan dan tiba-tiba saja dia mengirim serangan Pukulan yang dasyat dilayangkannya ke arah punggung Raja Iblis itu Des! Tubuh Tosu itu terhuyung ke belakang dan dia memandang terbelalak kepada anak berusia 10 tahun yang tiba-tiba menangkis pukulannya tadi dan membuatnya terhuyung Hampir saja dia tidak dapat percaya kalau tidak mengalaminya sendiri Dia adalah seorang yang memiliki simpang kuat, dan ketika anak kecil tadi menangkis, dia merasa adanya hawa sakti yang amat kuat menolaknya Dia terhuyung dan anak itu hanya mundur dua langkah, tanda bahwa dia kalah kuat Tentu saja dia menjadi penasaran dan marah, dan menduga bahwa tentu anak ini murid hek imoong Tidak terlalu mengherankan kalau Raja Iblis itu memiliki murid kecil yang sudah begini liai, dan sebelum membunuh Iblis itu dia harus lebih dulu menyingkirkan anak ini Akan tetapi, bagaimanapun juga, di depan banyak orang dia masih merasa malu untuk mempergunakan pedangnya Maka tanpa banyak cakap, dia lalu menerjang maju dan menyerang Cheng Liong Cheng Liong menghelak, menangkis dan membalas Dia mainkan iimu silat Shin Chow Akun yang pada waktu itu merupakan satu-satunya ilmu silat dari keluarganya yang sudah agak matang dilatihnya Maka, untuk berkali-kali, Tosu itu merasa terheran-heran karena serangannya luput dan tertangkis Bahkan anak itu dapat mengirim serangan balasan yang cukup cepat Bagaimanapun juga, Cheng Liong hanya seorang anak kecil berusia 10 tahun Gerakannya belum mantap, lengannya masih terlalu pendek dan biarpun dia sudah mewarisi tenaga sakti kakeknya Namun dia belum menguasainya benar-benar sehingga belum dapat mempergunakan sumber tenaga itu dengan baik Maka, belasan jurus kemudian, dia mulai dihajar tunggang-langgang oleh tamparan, pukulan dan tendangan Tosu itu Plak! Keras sekali pukulan sekali ini yang mengenai dada Cheng Liong, membuat tubuhnya terjengkang dan terbanting keras Akan tetapi, bulu tengkuk Tosu itu meremang ketika dia melihat anak itu meloncat bangun kembali Padahal pukulannya tadi amat keras dan akan dapat mencabut nyawa seorang lawan yang cukup tangguh Akan tetapi, Cheng Liong merasa agak pening dan taulah anak ini bahwa keadaan gurunya terancam bahaya Kalau orang-orang lain yang kini sudah berdiri mengepung tempat itu turun tangan, tak mungkin dia dapat melindungi gurunya Moong, sadarlah, bantulah Sadarlah kalau engkau tidak ingin mati Cheng Liong mulai berteriak-teriak menyadarkan gurunya Teriakannya itu tentu saja membuat si Tosu dan orang-orang lain merasa terheran-heran Tosu itu pun meragu mendengar seruan anak itu Tidak mungkin murid si Raja Iblis kalau menyebut kakek itu moong begitu saja Bagaimanapun juga, dia khawatir kalau-kalau Raja Iblis itu sadar dan tentu tidak akan mudah menyerangnya Maka dengan gemas Tosu ini pun melakukan serangan dasyat sekali Beres! Tubuh Cheng Liong kini terlempar sampai 4 meter lebih terkena tendangan kilat Tosu itu Tubuhnya terbanting keras dan sebelum anak itu sempat bangkit Tosu tadi telah tiba di depannya dan dengan ganas Tosu itu mengirim pukulan ke arah kepala Cheng Liong Anak itu maklum akan datangnya bahaya maut Maka dia pun teringat akan ilmu yang baru saja dilatihnya, yaitu Coan Keci Maka dia mengangkat tangan kanan menyambut pukulan itu dengan cengkeraman tangannya Kerot! Audah! Tosu itu terkejut bukan main Karena dia kuat, maka jari-jari tangan Cheng Liong tidak sampai melubangi tulang lengannya Akan tetapi kulitnya robek dan dagingnya terluka sedikit mengeluarkan darah Bukan main marahnya dan dia pun mencabut pedangnya Akan tetapi pada saat itu nampak sinar berkelebat dan sebuah tengkorak menyambar ke arah kepalanya Dengan kecepatan dasyat dan mendatangkan angin menyambar kuat Trak! Tosu itu menggerakkan pedangnya menangkis Dia berhasil menangkap tengkorak itu yang runtuh ke atas tanah Akan tetapi dia sendiri pun hampir saja terjengkang saking kerasnya tenaga sambitan tadi ketika bertemu dengan tangkisannya Dia pun terkejut dan memandang ke arah Hak Imong yang ternyata kini telah berdiri di atas tumpukan tengkorak dengan kaki di bawah Dan tadi dia menggunakan kakinya untuk menendang sebuah tengkorak yang melayang ke arah Tosu itu Akan tetapi, Hak Imong tidak memperhatikan Tosu itu Melainkan memandang kepada beberapa orang yang memimpin pengepungan itu dan berdiri menghadapinya Pada saat itu, Cheng Leong juga sudah menghampiri gurunya dan berdiri di dekat tumpukan tengkorak Huh, bukankah Tong Chiang Kun yang datang ini? Dan juga bersama Tai Hang lama dari Tibet, Tek Bin Tok Ong dari Godi dan agaknya tokoh-tokoh penting lainnya yang belum ku kenal Hem, hem, tokoh-tokoh besar berkumpul di sini dan mendatangi aku secara begini Ada keperluan apakah Hek Imong menatap wajah mereka satu demi satu dan diam-diam dia pun Terkejut karena banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi Mau apa begini banyak orang sakti yang ia tahu adalah dari golongan sesat berkumpul? Kalau mereka ini terdiri dari para pendekar, tentu dia akan merasa khawatir karena kedatangan mereka tentu akan memusuhinya Tapi mereka jelas datang dari golongan hitam bercampur dengan orang-orang yang sedang menduduki jabatan penting seperti Tong Chiang Kun Maka hatinya pun tenang Hek Imong, aku datang sebagai utusan pribadi yang rahasia dari Gubernur Yong untuk mengundang para tokoh ini menghadap ke gedung beliau Dan engkau termasuk seorang di antara para undangan itu untuk membicarakan urusan penting sekali Maka dengan resmi aku atas nama Gubernur Yong mengundangmu, Hek Imong, agar ikut bersama kami ke gedung Gubernur Hmm, mana bisa begitu? Kalau ada urusan, katakanlah sekarang dan di sini Tidak mungkin aku pergi menghadiri suatu undangan tanpa ku ketahui urusannya, biar yang mengundang itu Gubernur sekalipun Tong Chiang Kun, perwira tinggi yang menjadi pembantu Gubernur dan Panglima Pasukan di wilayah barat ini adalah seorang perwira yang usianya sudah 60 tahun dan sudah lama dia mengenal Hek Imong Dulu sebagai ketua Hek Imopang, Raja Iblis ini memang sudah memiliki pengaruh yang besar di kalangan pembesar, bahkan ada hubungan baik antara di aden Gubernur Yong Maka sekarang perwira itu maklum bahwa menghadapi seorang seperti Hek Imong ini dia harus berhati-hati Sambil tersenyum dia lalu berkata Hek Imong, saudara-saudara ini datang dari Godisan, dari Tibet, dari Nepal dan dari Mongol Mereka ini adalah sahabat-sahabat atau sekutu dari Yong Tai Jin Maka engkau diundang untuk meramaikan dan memperkuat persekutuan ini agar kelak dapat memperoleh kemuliaan bersama Diam-diam Hek Imong terkejut, akan tetapi juga girang Memang sudah menjadi niatnya untuk menentang kekuasaan Kaisar Tian Leong dan dia tahu bahwa kalau dia tidak mempunyai sekutu yang kuat, niat itu tidak akan mungkin berhasil Baru menyerbu Pulau Es saja, biarpun dia sudah mengajak empat orang datuk lain yang liai, dia telah kehilangan kawan-kawannya itu, yang tiga orang tewas yang seorang lagi entah lari kemana Kini terbukalah kesempatan baginya dan tentu saja dia tidak mau melewatkannya begitu saja Akan tetapi, dia adalah Hek Imong dan di dalam persekutuan itu, dia harus dapat menjadi yang nomor satu atau setidaknya, menjadi pembantu gubernur yang paling berpengaruh dan lihai Maka, dia harus pula memperlihatkan keliayanya di depan semua orang ini Dia tersenyum kepada Tong Chiang Kun Baik, aku akan ikut menghadap Akan tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu aku akan membuat perhitungan dengan Tosu Bao itu Sebelum itu, aku tidak akan mau pergi Dia menudingkan telunjuknya ke arah Tosu yang tadi menyerangnya dan berkelahi dengan Cheng Leong Tosu itu berdiri dengan muka pucat, akan tetapi sepasang matanya berapi-api penuh kebencian Tong Chiang Kun memandang ke arah Tosu itu dan alisnya berkerut Tosu itu adalah Yang I Ching Jin, seorang Tosu perantau pertapa di daerah pegunungan Himalaya Bukan dari golongan kaum sesat akan tetapi memiliki ambisi besar untuk membantu dan kelap memperoleh kedudukan tinggi yang mulia Oleh karena kepandainya tinggi maka gubernur Yong menghubunginya dan ingin menarik tenaganya untuk membantu Di samping pengetahuannya yang luas menguasai daerah Himalaya dari sekitar Tibet Sungguh kami tidak tahu bahwa antara Yang I Ching Jin dan Engkau ada suatu urusan, Hek Imoong Chin Jin, mengapa Engkau tadi menyerang Hek Imoong dan anak itu? Iblis ini pernah membunuh guru dan Suheng Pinto dan memaksa istri Suheng menjadi selirnya Maka, apapun akibatnya, hari ini Pinto harus menebus hutang itu kata Yang I Ching Jin Mendengar keterangan itu, mengertilah Tong Chiang Kun bahwa dia tidak dapat turun tangan melerai atau mendamaikan Permusuhan itu agaknya telah terlampau mendalam sehingga satu-satunya yang dapat mengakhiri hanyalah adu nyawa Maka dia pun melangkah mundur dan berkata, kami mempunyai urusan penting, tidak akan mencampuri segala urusan pribadi Mendengar ucapan ini, para tokoh lain juga melangkah mundur dan hanya menonton dari jauh Bagaimanapun juga demi untuk suksesnya persekutuan mereka, tentu saja mereka berpihak kepada orang yang lebih kuat Yang tentu akan merupakan tenaga yang lebih berharga bagi persekutuan mereka Hek Imoong menghampiri Tosu yang mukanya pucat itu Hahaha, kiranya engkau adalah sete dari Yang Heng Ching Jin dan murid dari Tianteng Losu Tidak ada perlunya menerangkan sebab-sebab urusan lama Kalau engkau hendak menggali urusan lama dan membalas, majulah Yang I Ching Jin mencabut pedangnya dan nampak sinar berkelebat Jelas dapat diduga bahwa pedangnya itu tentu sebatang pedang pusaka yang ampuh Akan tetapi, Hek Imoong tertawa mengejek dan menoleh kepada Ching Leong Yang juga ikut melangkah mundur dan menonton dengan jantung berdebar tegang Dan gembira melihat gurunya akan bertanding dengan Tosu yang sudah diketahui kelihayanya itu Heh, Ching Leong, Coan Kut Chi yang kau mainkan tadi sudah baik, akan tetapi kurang kuat Kau lihat baik-baik bagaimana harus mainkan Coan Kut Chi dan mengalahkan Tosu bau ini Iblis busuk, lihat pedang tiba-tiba Tosu itu membentak Pedangnya diputar sedemikian cepat sehingga lenyaplah bentuk pedangnya Berubah menjadi sinar bergulung-gulung Semua orang memandang kagum Memang Tosu ini adalah seorang ahli pedang yang kenamaan Dan kalau tadi dia tidak menggunakan pedang adalah karena sebagai seorang ahli pedang Dia enggan menghadapi seorang bocah berusia 10 tahun dengan senjata yang ampuh itu Akan tetapi sekali ini, ahli pedang itu berhadapan dengan Hek Imoong, seorang datu kaum sesat yang memiliki kepandayan amat tinggi Sebelum menghadapi pedang lawan, Hek Imoong menggulung kedua lengan bajunya dan kini dengan kedua lengan telanjang dia menandingi pedang lawan Hek Imoong menangkis, mengelak dan mempermainkan Terdengar bunyi tak tok tak tok pada saat kedua lengan itu menangkis pedang dan setiap kali menangkis dan pedang bertemu dengan lengan telanjang Tosu itu merasa betapa tangannya tergetar hebat dan hanya dengan pengerahan tenaga sajalah dia masih berhasil mempertahankan pedangnya Sehingga tidak terlepas dari pegangannya Setelah membiarkan lawan menghunjamkan serangan sampai 30 jurus tanpa dibalasnya Seakan memperlihatkan kepada semua yang menonton bahwa serangan-serangan itu sama sekali tiada artinya baginya Dan menyatakan pula bahwa dia sudah banyak memberi hati dan kelonggaran kepada lawan Juga untuk mendemonstrasikan keungbelan dan kepandayannya Tiba-tiba saja kakek itu berseru Ceng Leong, lihatlah Coan Kut Chi ini Maka mulailah kakek ini mengerahkan tenaga dan kedua tangannya membentuk cakar Persis seperti ketika Ceng Leong berlatih tadi Ha-ha-ha-i-i-it, ahaha Tangan kirinya bergerak dan mencengkeram ke depan, ke arah pedang yang menusuk lambungnya Lengan itu meluncur ke depan dan ketika tangannya yang membentuk cakar itu bertemu pedang Pergelangan tangannya bergoyang dengan kuat, tangannya mencengkeram dibarengi bentakan ahaha tadi Krak ujung pedang itu kena dicengkeram dan patah Ha-ha-i-i-it, ahaha Tangan kanannya menyambar ke depan Sebelum dapat dihindarkan oleh Tosu yang terkejut setengah mati melihat betapa pedang pusakannya dicengkeram patah itu Tangan kanannya sudah mencengkeram pergelangan tangan kanan lawan yang memegang pedang Krak Tosu itu mengeluh Ketika dia meloncat ke belakang, lengan kanannya terkulai karena tulang lengan itu sudah patah dan remuk Hanya tinggal kulitnya saja yang menahan sehingga lengan itu tidak buntung Pedangnya terlepas dan jatuh ke atas tanah Kini tubuh Hak Imong bergerak ke depan, mulutnya melengking Ha-ha-i-i-it, ahaha Dan cengkeraman tangan kirinya menyambar ganas ke arah perut Tosu itu maklum akan hebatnya Dan cengkeraman tangan yang mengandung hawa mukji jatuan kuci itu cepat mengelap ke samping Cengkeraman itu luput Meneluarkan pekek aneh dan ketika Hak Imong mencabut jari-jari tangannya, tubuh Tosu itu mengejang lalu terkulai, jatuh terguling ke atas tanah Terdapat lima lubang di kepalanya dari mana mengucur darah bercampur otak dan Tosu itu tewas seketika Semua yang menyaksikan perkelahian itu bergidik ngeri Bukan oleh pembunuhan itu karena mereka semua adalah orang-orang yang sudah biasa melihat perkelahian dan pembunuhan Akan tetapi mereka ngeri menyaksikan ilmu cengkeraman maut yang mengerikan itu Mereka yang mengenal betapa lihainya pedang dari Iang Icin Jin Lebih-lebih merasa kagum bukan main dan tahu bahwa Raja Iblis itu memiliki tingkat kepandayan yang amat tinggi Tentu saja, orang-orang seperti Tai Hong Lama, Pek Bin Tok Ong dan beberapa orang lagi dalam rombongan itu tidak menjadi haran Bahkan Pek Bin Tok Ong tertawa sambil mengacungkan ibu jarinya Hahaha, bukan main hebatnya Coan Kut Chi itu, Mo Ong Engkau semakin tua menjadi semakin lihai saja Omi Tohut kata Tai Hong Lama sambil merangkap jari-jari tangannya di depan dada seperti orang bersujud Coan Kut Chi itu memang ilmu yang hebat Hek Imo Ong tertawa Hah, pujian kalian itu kosong belaka untuk menutupi kalian mencertawakan pukulanku tadi Mana bisa dibandingkan dengan Hun King Co Kut Chiang, tangan pemutus otot dan pelepas tulang Dari Pek Bin Tok Ong atau ilmu pukulan Cui Beng Sin Chiang, tangan sakti pengejar arwah dari Tai Hong Lama Hehehe, itu masih harus dibuktikan, masih harus dibuktikan kata Pek Bin Tok Ong sambil terkekeh Omi Tohut, mana yang lebih hebat, sukar untuk dapat dikatakan kata pula Tai Hong Lama dan ucapan itu pun mengandung arti bahwa dia tidak atau belum menerima kalah Tong Chiang Kun lalu melangkah maju dan menjura Hek Imo Ong, setelah urusan pribadi selesai, kami mengundang dengan resmi untuk bersama kami berkunjung ke tempat pertemuan Bagaimana, dapatkah undangan kami ini diterima? Hek Imo Ong mengangguk-angguk Baik, akan tetapi aku harus datang berdua dengan muridku ini Bukankah begitu, Ceng Liong muridku? Ceng Liong mengangguk Ia merasa bangga akan kemampuan gurunya yang demikian mudah mengalahkan Toso tadi dan dia merasa kagum akan kelihayan gurunya Memang harus begitu, Mo Ong Aku tidak sudi ditinggal di sini sendirian saja Tentu saja semua orang merasa heran sekali mendengar ucapan bocah itu terhadap gurunya Demikian kasar tanpa hormat, bahkan menyebut gurunya Mo Ong begitu saja Kalau begitu, marilah kita berangkat kata pula Tong Chiang Kun Hek Imo Ong mengangguk dan menyuruh Ceng Liong berkemas membawa pakaian Pada saat itu terdengar teriakan dan tangis orang Kiranya seorang pemuda tanggung yang usianya tidak akan lebih dari 13 tahun telah berlutut dan menangisi mayat yang ikin jin Kemudian memondong mayat itu dan pergi dari situ Sebelum pergi dia menoleh dan memandang kepada Hek Imo Ong dan Ceng Liong Peristiwa ini mengejutkan semua orang dan seorang di antara mereka yang berada di situ berkata Itu adalah muridnya Mendengar ini, Hek Imo Ong tertawa bergelak Hei, anak tikus, lihat dan ingat baik-baik muka Hek Imo Ong dan Ceng Liong muridku ini Aku tak akan membunuhmu, memberi waktu dan kesempatan kepadamu untuklah dapat datang mencari aku atau muridku ini Hahaha Di dalam hatinya, Ceng Liong sungguh tidak setuju dengan sikap gurunya itu Akan tetapi karena ucapan itu sudah terlanjur dikeluarkan Dia pun hanya memandang kepada anak itu dengan penuh perhatian agar dia tidak akan mudah melupakannya gelat Dia melihat sebuah tahil alat hitam di ujung bawah telinga kiri anak itu Dan ini menjadi tanda yang takkan pernah dilupakan oleh ingatan Ceng Liong yang tajam Setelah menatap wajah Hek Imo Ong dan Ceng Liong Anak itu sambil menangis melanjutkan perjalanan memondong jenazah gurunya dan pergi dari tempat itu Bagaimanapun juga, peristiwa ini membuat Tong Chiang pun merasa tidak enak Dan dia pun cepat merubah suasana dengan memperkenalkan tokoh-tokoh yang lain kepada Hek Imo Ong Karena akan menjadi rekan seperjuangan, maka kami ingin memperkenalkan sahabat-sahabat ini kepadamu Ini adalah saudara swananda, dialah wakil koksu, guru negara, kerajaan Nepal yang baru dan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak dari raja Nepal untuk menghadap Yong Taijin Hem, koksu Nepal? Aku pernah mengenal Semoke Bun Hwe Aseng Jin, kata Hek Imo Ong Saudara Laksha Padama Dia memang pernah menjadi koksu Nepal, akan tetapi karena mengalami kegagalan tidak berani pulang ke Nepal Kami pernah mendengar bahwa dia bekerja sama denganmu sampai menemui kematiannya di tangan Jenderal Muda Kau Chin Leong Hek Imo Ong mengangguk-angguk Kiranya orang-orang Nepal ini telah mendengar segalanya dan dia percaya bahwa tentu orang ini pun lihai seperti juga Semoke Ban Hwe Aseng Jin dahulu Seperti diceritakan dalam kisah suling emas dan naga siluman, Semoke Ban Hwe Aseng Jin adalah orang ketiga dari Ngau Ong, lima jahat, dan pernah menjadi koksu Nepal Akhirnya, ketika Semoke bersekutu dengan Hek Imo Ong dan bentrok dengan para pendekar muda, Semoke tewas di tangan Jenderal Muda Kau Chin Leong Dan saudara ini adalah kepala suku Tai Lu Chin dari Mongol Dia mewakili sukunya untuk berunding dengan gubernur Yong Hek Imo Ong dan orang Mongol bertubuh raksasa itu saling memberi hormat Kemudian mereka berangkat menuju ke kota Litan yang letaknya di dekat perbatasan antara Tibet, Ching Hai dan Provinsi Ui Hur yang lalu menjadi daerah yang disebut Sien Kiang, daerah baru Pasukan pengawal Tong Chiang Kun mengiringkan mereka sehingga mereka itu dianggap sebagai tamu-tamu pemerintah dan tidak menimbulkan kecurigaan pada rakyat Di dalam sebuah gedung di kota Litan ini telah menanti gubernur Yong Pembesar ini bernama Yang Ki Pok, peranakan Ui Hur yang memperoleh kedudukannya melalui ketentaraan Karena Kaisar Tian Leong paling benci akan kecurangan para pembesar, maka pembersihan diadakan sampai ke daerah ini Dan gubernur Yong merasa sangat tersinggung ketika menerima teguran dari para pejabat pemeriksa Maka, diam-diam gubernur ini lalu mengadakan hubungan dengan pihak-pihak lain yang menentang kekuasaan Kaisar Apalagi ketika dia mendengar pergerakan pasukan Nepali yang melakukan penyerbuan ke Tibet Dianggapnya itulah kesempatan baik untuk bersekutu dengan pasukan asing agar kedudukannya menjadi lebih kuat Maka dia lalu mengutus Tong Chiang Kun, orang kepercayaannya untuk menghubungi pihak-pihak itu Dan pada hari ini diadakan pertemuan antara wakil-wakil semua pihak dan dengan gubernur Yong sendiri Mereka sudah berkumpul di dalam ruangan itu, sebuah ruangan besar yang cukup mewah Meja besar diatur memanjang sehingga semua orang dapat duduk di sekelilingnya Agak lucu melihat Cheng Leong, anak berusia 10 tahun itu, duduk pula semeja dengan gubernur dan tokoh-tokoh kaum persilatan yang berilmu tinggi itu Lucu dan janggal Akan tetapi ini merupakan syarat kehadiran Hei Moong, yang tidak mau berpisah dari muridnya Tak ada seorang pun di antara mereka itu pernah menduga seujung rambut pun bahwa bocah itu adalah cucu dalam dari pendekar super sakti dari Pulau Es Entah apa yang akan menjadi reaksinya kalau hal ini mereka ketahui Hei Moong sendiri duduk dengan tenang sambil memandang dan memperhatikan orang-orang yang duduk semeja dengannya itu Dengan sinar matanya yang tajam, Hei Moong memperhatikan tokoh-tokoh yang hadir dan sinar matanya seperti menilai dan mengukur kelihayan mereka itu Yang hadir di tempat itu memang merupakan tokoh-tokoh yang amat lihai Panglima Tongsu adalah tangan kanan gubernur Yong dan Panglima yang usianya sudah 60 tahun ini Yang tubuhnya tegap dan terlatih, adalah seorang ahli perang yang amat berpengalaman Biarpun ilmu silat atau kekuatan pribadinya tidaklah demikian hebat Namun dalam gerakan perang, orang seperti dia amat diperlukan untuk memimpin pasukan dan mengatur siasat pertempuran Taihang lama, pendeta dari Tibet yang kepalanya gundul dan jubahnya merah itu nampak menyeramkan Tubuhnya tinggi besar dan nampak kokoh serta kuat Sepasang telinganya lebar sekali dan tangan kirinya memutar-mutar biji tas deh dengan sikap alim Seperti sepatutnya sikap seorang pendeta Sebatang suling terselip di pinggang, tertutup jubah Akan tetapi, di balik sikap alim ini tersembunyi ambisi yang amat besar Saat itu Tibet adalah wilayah yang tunduk kepada pemerintah Cheng yang dikendalikan oleh Kaisar Tian Leong Sebagai kepala-kepala daerah, ditunjuklah beberapa orang pembesar yang bekerja sama dengan para pendeta lama yang berpengaruh Dan Taihang lama tidak kebagian tempat karena pendeta ini, biarpun memiliki kepandayan tinggi, telah dicap sebagai seorang penyeleweng ketika beberapa tahun yang lalu dia tertangkap basah memperkosa seorang wanita di kuilnya Maka, diam-diam dia merasa sakit hati dan bercita-cita untuk menggulingkan mereka yang berkuasa di Tibet dan agar dia dapat terangkat menjadi orang nomor satu yang paling berkuasa di daerah itu Ilmu silatnya tinggi dan singkangnya sudah demikian kuatnya sehingga dengan tenaga hikang kalau dia meniup sulingnya, dia dapat menyerang lawan dengan suara suling itu Juga tasbeh yang selalu dipermainkan oleh jari-jari tangan kirinya seperti orang bersembah yang membaca mantra setiap saat itu sesungguhnya merupakan senjata yang ampuh Kemudian Hek Imo Ong memperhatikan Pek Bin Tok Ong Dia sudah tahu kelihayan orang ini Pek Bin Tok Ong, Raja Racun Muka Putih, adalah seorang kakek berusia 65 tahun, seorang tokoh pegunungan godisan yang mahal luas itu Dia berpakaian pertapa serba putih dan longgar, rambutnya putih panjang dan kadang-kadang dibiarkan terurai, kadang-kadang digelung ke atas secara sembarangan saja Tubuhnya kurus tinggi dan mukanya putih seperti kapur, karena muka yang putih itulah maka dia dijuluki Raja Racun Muka Putih Dari julukannya saja orang sudah dapat menduga bahwa tokoh ini adalah seorang ahli yang lihai sekali dalam hal racun Akan tetapi, bukan dalam urusan mengenai racun saja dialihai, juga ilmu silatnya amat tinggi dan lebih berhahaya lagi adalah ilmu-ilmunya yang semua dilatih dengan hawa beracun sehingga pukulannya bukan saja kuat, melainkan juga mengandung racun mengerikan Satu di antara ilmu-ilmunya yang amat hebat, seperti yang disebut oleh Hak Imong tadi, adalah ilmu pukulan Hun Kim Chokut Chiang, tangan memutuskan otot melepaskan tulang Orang lain yang diperhatikan oleh Hak Imong adalah Siwananda dan Tai Luchin Siwananda berusia 60 tahun lebih, seorang gorha yang berkulit kehitaman, tinggi besar dan tubuhnya berbulu, mukanya berwok dan rambut kepalanya yang masih hitam itu dibalut kain kuning Wakil Koks U Nepal ini juga amat liat dan tenaganya dapat dilihat dari keadaan tubuhnya Walaupun dia kurus, namun nampak tinggi besar karena tulang-tulangnya memang besar dan kokoh kuat Dia bukan hanya pandai ilmu silat Nepal, akan tetapi juga ahli gulat dan pandai pula ilmu sihir Biarpun tubuh Tai Hong lama dan Siwananda dari Nepal itu termasuk tinggi besar, tetapi mereka itu nampak sedang-sedang saja kalau dibandingkan dengan Tai Luchin, tokoh Mongol itu Tai Luchin ini, yang mengaku sebagai keturunan Jenghis Khan, itu Raja Mongol yang amat termashur, bertubuh raksasa Dia pun lihai sekali dan bertenaga gajah Juga dia pandai berlari sangat cepat seperti larinya kuda dan juga amat pandai menunggang kuda, bahkan pandai menjinakan kuda-kuda liar Tentu saja di samping itu semua, dia ahli pula dengan ilmu silat dan gulat Mongol Seperti diketahui, bangsa Mongol pernah menjajah daratan Tiongkok dan mendirikan dinasti Goan Tiau, mengoper sebagian besar kebudayaan Tiongkok Termasuk ilmu silatnya Maka raksasa Mongol ini pun tidak asing dengan ilmu silat yang telah dipelajarinya semenjak dia masih kecil Kalau senjata dari Siwananda berupa sebatang tongkat pikulan yang berat, maka senjata Tai Luchin ini lebih dasyat lagi Yaitu sebuah tongkat penggada yang besar dan lebih berat, terbuat daripada kayu dari batang semacam pohon yang dinamakan pohon besi Hek Imo Ong sudah pernah mendengar banyak mengenai kelihayan Tai Hong lama dari Tibet dan Peg Bintok Ong dari Gobi Akan tetapi dia belum pernah mendengar tentang Siwananda dan Tai Luchin Maka dia pun hanya dapat menduga-duga saja sampai di mana kehebatan kedua orang ini Kami merasa gembira sekali melihat betapa Lo Si Chu, orang tua gagah, Hek Imo Ong suka memenuhi undangan kami dan dapat hadir dalam pertemuan ini Kami harap saja bahwa kehadiran Lo Si Chu ini berarti bahwa Lo Si Chu telah sanggup untuk membantu kami Bukan demikian antara lain gubernur yang berkata kepada Hek Imo Ong Hek Imo Ong menatap wajah pembesar itu dengan berani dan tajam seperti hendak menjenguk isi hatinya Kemudian dengan suara lantang dia pun menjawab, Tai Jin, terus terang saja Tadinya saya sedikit pun juga tidak mempunyai niat atau minat untuk mencampuri urusan pergerakan dan pemberontakan terhadap pemerintah Resiko dan bahayanya terlampau besar menentang pemerintah yang amat kuat Namun, karena saya sejak dahulu tidak suka kepada Kaisar Kian Leong dan melihat adanya sahabat-sahabat dari Tibet, Nepal, dan Mongol yang bekerja sama Saya sanggup membantu, akan tetapi hanya dengan satu syarat Hek Imo Ong menghentikan kata-katanya dan menatap wajah mereka yang hadir satu demi satu Seolah-olah hendak melihat apakah ada yang menentang atau merasa tidak setuju dengan ucapannya itu Akan tetapi semua orang hanya mendengarkan tanpa reaksi pada wajah mereka Hanya Gubernur Yong mengerutkan alisnya karena pembesar ini diam-diam mengkhawatirkan bahwa syarat yang diajukan oleh Raja Iblis ini akan terlampau memberatkan dirinya Syarat apakah itu? Kalau memang pantas dan dapat dilaksanakan, apa salahnya? Harap lo si Chu suka memberitahu, Gubernur Yong yang pandai memergunakan tenaga orang-orang kuat ini berkata dengan nada suara ramah Tai Jin, sudah menjadi wataku bahwa satu kali saya bekerja, saya akan melakukannya dengan pencurahan seluruh tenaga dan pikiran, dan akan saya bela sampai mati Oleh karena itu, tanpa imbalan yang pantas, tentu saja saya segan untuk melakukannya Imbalan atau syarat itu adalah bahwa Tai Jin akan mengangkat saya menjadi penasehat utama dan kalau kelak Tai Jin berhasil, saya diangkat menjadi Kok Su Semua orang terkejut mendengar ini Jabatan Kok Su adalah jabatan yang amat tinggi dalam sebuah pemerintahan karena Kok Su memiliki kekuasaan yang amat besar, hanya di bawah kekuasaan Raja Bahkan Seng Raja akan selalu bertindak setelah memperoleh nasihat dan persetujuan dari Kok Su Akan tetapi, Gubernur Yong tertawa gembira Ah, tanpa syarat itu pun kami akan merasa berterima kasih dan bergembira sekali kalau La Si Chu suka menjadi pembantu dan penasihat utama kami Tentu saja syarat itu kami terima dengan segala senang hati Tiba-tiba Tong Chi Yang Kun, Panglima yang telah belasan tahun mengabdi pada Gubernur itu dan menjadi kepercayaan utama, berdehem lalu berkata dengan lembut dan sopan Harap Tai Jin dan Cui yang hadir suka memaafkan saya Dan terutama sekali harap Moong suka memaafkan karena sesungguhnya saya bukan bermaksud menentang Melainkan sudah menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan Yang Tai Jin yang menjadi atasan saya Begini, Tai Jin Jabatan calon Kok Su adalah jabatan yang penting sekali Seorang Kok Su bukan saja harus pandai mengatur siasat dan menasehati atasannya Akan tetapi juga harus memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Lebih tinggi daripada kepandayan orang-orang lain yang membantu Tai Jin Karena itu saya kira sudah amat tepat kalau kita semua melihat sampai di mana kehebatan ilmu kepandayan Moong Agar kita semua dapat menilai apakah memang dia sudah cukup pantas untuk menjadi seorang calon Kok Su Wajah Hek Imoong berubah merah ketika dia menatap tajam kepada Panglima itu Hem, Tong Chi Yang Kun, agaknya engkau sendiri juga menginginkan kedudukan calon Kok Su Kalau begitu, majulah dan marilah kita memperebutkan kedudukan itu Berkata demikian, Hek Imoong sudah bangun dari tempat duduknya Tong Su juga bangkit lalu menjura kepada Hek Imoong sambil tersenyum Ah, satu di antara syarat menjadi Kok Su haruslah dapat menahan kesabaran hati, Moong Bukan sekali-kali aku bermaksud memperebutkan kedudukan Kok Su Aku seorang prajurit, seorang perwira, sama sekali tidak pandai bersiasat, kecuali siasat perang Dalam hal perang, tentu saja aku berani melawanmu Akan tetapi dalam hal ilmu silat, sedikitpun aku tidak akan menandingimu Hek Imoong tersenyum kalau engkau tidak ingin menjadi Kok Su Mengapa engkau mengusulkan agar aku diuji? Nah, kalau engkau hendak menguji, majulah Kembali Tong Su mengangkat kedua tangan memberi hormat Jangan salah sangka, Moong Bukan sekali-kali aku hendak mengujimu Dan bukan sekali-kali pula aku tidak percaya kepandainmu Tetapi, tanpa memperlihatkan kepandain Kedudukan jabatan penting itu berarti kau peroleh secara terlalu mudah dan tidak mengesankan Karena itu, engkau harus memperlihatkan kepandainmu di depan gubernur Dengan kera bagaimana? Siapa yang akan menguji ku tanya Hek Imoong dengan sikap takabur Karena tokoh ini memang sudah biasa memandang rendah semua orang dan mengangkat diri sendiri di tempat tertinggi Aku sendiri tidak begitu pandai ilmu silat Akan tetapi di sini hadirah li-ahli yang pandai Yaitu Tai Hang Lama, Teg Bin Tok Ong, Saudara Si Wananda dan Saudara Tai Lucin Sebagai para pembantu dan sekutu dari Tai Jin Maka saya kira mereka berempat tidak keberatan untuk membantu Tai Jin menguji kelihayan orang yang pantas menjadi calon koksu Kelirukah pendapat hamba ini, Tai Jin? Gubernur Yong tersenyum lebar dan mengangguk-angguk Sungguh bagus sekali usul itu Memang sudah lama aku mendengar akan kelihayan Cui La Si Chu yang terhormat Dan sekarang, setelah kita memperoleh kesempatan berkumpul Agaknya sayang kalau aku menyanyiakan kesempatan ini untuk menyaksikan dengan mati sendiri kehebatan para pembantu dan sekutuku Tentu saja kalau Cui tidak berkeberatan Hek Imo Ong segera menjawab Saya tidak berkeberatan Kalau saja keempat orang saudara yang gagah ini ingin melakukan ujian terhadap diri saya Ucapan ini setengah merupakan tantangan kepada empat orang yang hadir itu Pek Bin Tok Ong adalah tokoh dunia perselatan yang seperti kebanyakan para tokoh Kang Ong Selalu haus akan ilmu silat dan mempunyai kesukaan mengadu ilmu untuk menguji kepandayan masing-masing Kini mendengar usul Tong Chiang Kun yang sudah disetujui oleh gubernur dia menjadi gembira sekali Jika hanya merupakan ujian kepandayan, apa salahnya? Ibu untuk menguji seseorang merupakan hal yang biasa saja Dan saya sungguh merasa setuju sekali tokoh ini baru saja merampungkan ilmunya Tahun Kin Chokut Chiang yang dasyat, maka diam-diam dia pun ingin sekali mengadu ilmunya dengan ilmu tokhawee yang dikuasai Hek Imoong Tai Lu Chin mengerutkan alisnya Dengan bahasanya yang kaku dan asing dia pun berseru, akan tetapi, saya sama sekali tidak mengenal ujian kepandayan berkelahi yang tidak akan mendatangkan cedera, bahkan mungkin kematian kepada seseorang Kalau sekali saya maju memperlihatkan kepandayan, maka akibatnya hanya dua, yaitu saya menang atau kalah Kalau memang, tentu pihak lawan cedera atau mati dan demikian sebaliknya kalau saya kalah, saya cedera atau mati Bukankah hal ini akan merugikan sekali bagi persekutuan kita? Si Wananda hanya tersenyum saja Dia hanya akan menurut bagaimana keputusan teman-temannya yang hadir di situ Wakil Koks Unepal ini adalah seorang cerdik dan tidak mau mengambil tindakan sembrono Dia tidak mau menyinggung hati seorang di antara mereka yang dianggap akan menjadi sekutunya, yang akan menguntungkan negaranya dalam pergerakan negaranya Terima kasih telah menonton!